Arianna Grande kembali berurusan dengan seorang penguntit berbahaya yang meneror rumahnya. Kali ini orang tersebut berhasil ditangkap setelah membobol rumah Arianna Grande. Mirisnya, orang mencurigakan itu seperti sengaja membobol rumah tersebut bertepatan di hari ulang tahun Arianna yang ke-29. Penyanyi Arianna Grande patut merasa was-was dan gak tenang karena kejadian ini. Pasalnya, rumah penyanyi top itu berhasil dibobol seorang pria yang diketahui bernama Aaron Brown. Ia mencoba mencari dan menguntit Arianna untuk melancarkan aksi kriminalnya itu. Pada hari Minggu 26 Juni lalu, bertepatan saat ulang tahun Arianna, Ia mendatangi rumah beralamat di Montecito, California. Ia berhasil masuk ke dalam rumah Arianna Grande. Ketika Aaron berhasil masuk, ternyata Arianna sedang gak ada di rumah. Untungnya, alarm rumah cepat berbunyi dan polisi berhasil mengamankan Aaron. Gak diketahui secara detail gimana cara Aaron bisa masuk ke rumah seorang musisi dunia itu. Dia juga gak diketahui membawa peralatan bersenjata atau jenis lainnya. Kejadian seorang membuntuti dan mengintai rumah Arianna Grande bukan kali pertama nih girls. Aaron Brown ini memang sudah punya riwayat pernah ketahuan datang ke rumah Arianna. Ketika itu bulan September 2021, Aaron terlihat berada di halaman rumah istri Dalton Gomez tersebut. Aaron bahkan sudah mengintai rumah tersebut selama setengah tahun. Fakta bahwa Tuan Brown secara teratur datang ke rumahku selama lebih dari enam bulan membuatku takut, kata Arianna dalam petisi dilansir dari Rolling Stone. Aaron juga menunjukkan dirinya dengan membawa senjata tajam. Ia membawa sebilah pisau yang sangat berbahaya. Pada 9 September 2021, Brown kelihatan mengacungkan pisau besar dari luar rumah Arianna. Penjahat itu juga berteriak dan mengancam akan membunuh Arianna Grande. Gak selang lama, Aaron berhasil ditangkap dan diberi perintah pelarangan mendekati Arianna. Sayangnya, hal itu gak menghentikan Aaron sehingga ia bisa beraksi lagi menuju rumah incarannya itu. Aksi mengerikan yang dialami Arianna Grande membuat pihak keamanan sekitar rumah memperketat penjagaannya. Apalagi, sosok Arianna Grande dan sang suami yang tinggal di rumah tersebut bukan orang sembarangan ya, girls. Semoga gak ada kejadian serupa lagi ya. Thank you so much for watching dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube cebanget.id ya. Lalu like, komen, dan nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru. I'll see you guys next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax